Sementara itu, pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi. Tim dibentuk untuk menyiapkan proses pemerintahan berikutnya. Agar proses sinkronisasi berjalan sesuai harapan, Prabowo Subianto menempatkan orang-orang kepercayaannya dari Partai Gerindra. Jumat lalu, Kementerian Keuangan menjadi institusi pertama yang dikunjungi tim sinkronisasi kepada tim sinkronisasi. Kau Sri Mulyani mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyusun anggaran.